Oke kita ketemu lagi ya Nah ini kalau lihat indeks harga saham gabungan Oh iya sebelum kesana dulu Saya mungkin hari ini kan kita akan khusus buat itu ya Tanya jawab ya teman-teman Kalau misalnya ada pertanyaan Silahkan langsung di chat ya Oke buat teman-teman yang di IG Ini saya lagi cari posisi yang terbaik lah Yang lebih enak gitu ya Buat saya nggak mengganggu pandangan saya pada monitor Sekaligus kameranya juga bisa langsung ke chat ya Oke nanti komen aja ya Kalau misalnya di IG itu kayaknya masih kurang pas ya Oke baik kita lihat dulu ya indeks harga saham gabungan ya Apa yang kita bicarakan di hari Senin Ternyata di gap ya Ada gap down gitu begitu Gedenya lah ya itu sekitar berapa ya 2% lebih hampir 3% ya Pada saat pembukaan Senin ya Kemudian abis itu udah mulai naik Udah mulai naik ini udah hampir kayak menutupi gap ya Ya hampir menutupi gap Nah Apa yang kita lihat disini Sebenernya dia udah mencoba untuk berusaha untuk nge-break kan Ya kenapa? Karena situasinya masih benar-benar tidak menentu Kita bahkan nggak bisa Tidak bisa melihat Situasi ini masih baik Atau nggak dalam 1-2 minggu ke depan ya Karena apa? Semua tergantung dari Kira-kira Israel ini balas apa nggak Kalau dia balas Nah ini yang mungkin akan memperburuk suasana Dan akan Kalau kita boleh katakan Akan memberantakan semua usaha kita Untuk bangkit Dari zamannya COVID ya Kemudian habis itu Mulai amburado lagi ya Nah tapi teman-teman lihat ya Ini peluang untuk turunnya gede itu dari mana? Kita lihat pertama adalah korelasinya Antara indeks harga saham gabungan Dengan Nilai rupiah kita Ya korelasinya itu ya Jelas itu sejalan banget ya Dimana kalau misalnya rupiah terus melemah Ya otomatis indeksnya akan terus melemah Kenapa? Karena pengaruhnya pada Apa namanya Emiten-emiten kita Itu rata-rata itu masih Meng-import ya bahan bakunya dia Jadi kalau misalnya dolar terus menguat Nah ini yang jadi masalah adalah pada Lini produksi atau manufaktur yang ada Di Indonesia Jadi pasti akan menggerakkan harga Terutama Teman-teman mungkin bisa lihat di Daerah minyak Ya daerah minyak ini Minyak kan memang masih belum mengalami Kenaikan kita lihat minyak dulu ya Sebelum saya ke rupiah ya Nah minyak itu kan masih belum mengalami Kenaikan kan Tetapi ini jelas udah dalam posisi Uptrend Ya dalam posisi secara minor itu Dia udah uptrend Jadi untuk mencapai ke 90 sampai ke 100 Itu kelihatannya ya Tidak akan terlalu susah Apalagi kalau sampai Memburuk situasi timur tengah Kenapa timur tengah itu berhubungan dengan minyak Karena itu ladangnya minyak kan Ya disitu datangnya minyak-minyak Dari seluruh dunia itu datang dari sana Nah jadi kalau misalnya Situasi memanas Ya tentu pasti distribusi Atau supply dari minyak itu akan terganggu Nah kenapa minyak itu Akhirnya membuat Rentetan peristiwa-peristiwa yang lain Salah satunya adalah Dari sisi Transportasi barang Transportasi barang kita kan Masih menggunakan minyak ya Betul ya Jadi kalau misalnya minyak naik Ya otomatis Akan mempengaruhi Ongkos transportasi Atau ongkos ekspedisi Barang-barang tersebut kan Nah ongkos ekspedisi Atau ongkos transportasi naik Ya otomatis akan menaikkan harga barang Walaupun mungkin ya Kita lihat harga barangnya itu Rata-rata itu produksi lokal Harusnya tidak ada hubungannya dengan dolar Gitu ya Tetapi efek domino dari harga minyak ini Yang membuat cukup banyak Hal yang akhirnya Ya situasi akhirnya ya Ya balik arah ya Teman-teman bisa lihat Misalnya contoh keputusan The Fed Untuk turunin suku bunga pun Akhirnya terpaksa di pending kan Terpaksa dituda Ya kenapa? Ya karena harga minyak ini Harga minyak itu sudah mulai kelihatan Pada saat pengumuman suku bunga Pengumuman inflasi di US Pada awal April kemarin Ya awal April kemarin Kita lihat Inflasinya udah mulai Cenderung naik Hal itu dipengaruhi oleh Salah satu faktornya adalah ini Ya adalah harga minyak Ya nah itu makanya Efek dominonya cukup banyak Walaupun mungkin Kita lihat Emang ada juga Sentimen minyak ini Juga memberikan sentimen positif Untuk emiten-emiten minyak ya Tetapi Apa emiten minyak itu Tidak bukanlah Bukanlah porsi terbesar Di indeks harga saham gabungan Sehingga Kenaikan dari Emiten-emiten minyak ini Tidak akan Banyak berpengaruh Pada bobotnya Bobotnya pada Pergerakan indeks Gitu ya Jadi ini yang kita lihat ya Nah sekarang Untuk indeks harga saham gabungan sendiri Ini market directionnya kita kan Ya Nah korelasinya adalah Kita lihat pada rupiah Ya rupiah Nih Teman-teman bisa lihat ya Rupiah 16.200 Kalau saya tidak salah Dulu itu Kita sudah sempat bercerita ya Bahwa disitu ada gap Ya di sebelumnya itu ada sebuah gap Pada Cat rupiah Ya itu ada satu gap lumayan besar Itu sampai ke 16.200 Waktu itu kan kita masih tanya-tanya ya Kira-kira apa ya peristiwa bisa membuat Si gap ini ketutup Ya nah Ini sudah terjawab hari ini Jadi ini sebuah gap Yang akhirnya ketutup Ya di hari ini 16.200 Hari ini Posisi rupiah kita itu Terhadap US itu 16.200 Sempat sampai ke 16.265 Ya nah Apakah bisa terus tinggi Secara teknikal Kalau teman-teman lihat Dari posisi rupiah Ya posisi rupiah Ini sebenarnya sudah Sudah masuk ke Daerah-daerah yang Harusnya sudah 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 ini ya Sudah Sudah price in lah ya Jadi kita mau melihat ya Kan ini rupiah turun nih Ya disini kan terjadi penurunan Jadi pada saat Covid naik Kemudian habis itu Di area Covid itu Kita berhasil memperbaiki Nilai krusenya itu Akhirnya turun kan Nah Kalau secara teknikal Ini sebenarnya perjalanan naik Untuk nutupin Bahasa kerennya itu adalah UFO UFO itu adalah Unfulfilled order Dimana penurunannya itu Tajam Terus ada order-order yang Kita anggap Ketinggalan disitu Karena turunnya terlalu tajam Jadi Ada order yang Belum keambil Jadi ini Pergerakan naik ini Itu untuk menciptakan Keseimbangan kembali Di Posisi rupiah Jadi supply demand Itu akhirnya kembali seimbang Ini kalau kita lihat Dari teknikal ya Kita teknikal Kita lihat Ini sekarang Dengan kenaikan Si rupiahnya Sampai menutupin gap Itu sebenarnya Sudah menyeimbangkan Ya Menyeimbangkan teknikal Dari Si rupiahnya Jadi nilainya Sudah Memang sudah segitu Dianggapnya segitu Nah Setelah ini Kalau dia terus naik Maka akan ada banyak Intervensi yang Pasti akan dilakukan oleh Bank Indonesia Ini yang kita lihat disitu Nah Bagaimana potensi dia Untuk tembus ke 16.730 Atau sampai Mungkin ke 17.000 Bagaimana peluang Untuk rupiah itu Tembus ke atas itu Nah Peluangnya adalah Karena kita Berhadapannya dengan US dollar Maka kita perlu lihat US nya Ya ini US Oke Ini US Nah kalau teman-teman Lihat US US dollar Ini indeks US nya Nah kalau indeks US nya gimana Indeks US nya Itu masih punya Peluang untuk Penguatan yang lumayan Ya Salah satunya adalah Ke daerah sekitar 110 Sampai ke atas Sini lagi nih Jadi ruang Untuk penguatan Indeks US Ya ruang Untuk penguatan Apa namanya Indeks US Itu masih cukup tajam Dimana Akhirnya kan The Fed memutuskan Untuk menunda Ya Menunda Jadi ini Ini yang Apa yang ditangkap Oleh pasar Sinyal untuk menunda Penurunan suku bunga Jadi ya makanya Penguatan pada Nilai Nilai Dollar US ini Ini masih punya Peluang untuk Retest kembali ke Sampai ke 113 Sampai di atas itu Ya ini kan Ini kan sama kayak Kalau teman-teman lihat Catnya rupiah Ya ini kan Ini kan penurunan nih Nah turunnya Kalau cepat kan Menimbulkan imbalance disitu Ada ketidakseimbangan Terjadi disitu kan Nah karena itulah Harga balik kembali Kesitu Untuk menyeimbangkan Jadi order-order Yang disini Itu akan Difill Akan ditutupin dulu Jadi bikin seimbang Nah habis itu Baru kita Ngomongin next ya Nah jadi Ada ruang nih Buat kenaikan Dollarnya itu Masih sampai Sekitar 5% lebih Penguatan Dollar Nah balik lagi Ke rupiah Jadi kalau Misalnya ditanya Rupiah itu masih Mungkin melemah gak Kalau lihat dari Kekuatan US Jelas masih mungkin Ya jelas masih mungkin Ya teman-teman bisa Lihat kayak euro Kayak pounds Kayak Australian dollar Ya Bahkan yen sekalipun Itu terus melemah Ya terus melemah Dan kita sudah Mendeteksi Terjadinya intervensi Jadi intervensi itu Luar biasa Yang dilakukan Mungkin beberapa Ini ya Satu minggu belakang Atau beberapa hari Belakangan ini Kita lihat Banyak sekali Apa Likuditas yang masuk Tetapi harga Tidak naik Ya Harga gak naik Nah ini makanya Intervensi itu Tidak mampu Menggerakkan harga Kenapa? Karena kekuatan dari Sentimen ini Ya kalau kita bilang Kekuatan sentimen itu Sangat-sangat kuat Ya Kenapa ya? Karena dikhawatirkan Ya kenapa? Karena Kita bilang gini dulu ya Secara histori Ini Israel ini cukup Keras kepala Ya Cukup keras kepala Jadi harga dirinya Keliatannya kayak Di atas segalanya Gitu loh ya Kalau boleh katakan Seperti itu Teman-teman bisa Research saya Saya juga baru Ngelihat-lihat gitu loh ya Jadi kalau Kalau apa Kita lihat dari Perjanjian lama Itu seperti Apa Dia kayak umat pilihan gitu Jadi mentang-mentang Seperti itu Jadi kayaknya Agak-agak ini ya Agak-agak Agak-agak apa ya Agak keras kepala lah Kita bilang begitu lah Kemudian habis itu Sejarah Sejarah mencatat Kalau waktu itu Memang dia dikeroyokkan Oleh negara-negara Sekitarnya dia Dan dia berhasil memenangkan Memenangkan perang itu Jadi mungkin dia Mencoba untuk Mengulangi hal yang sama Kali ya Kita gak tahu Tapi itu sebuah sentimen Yang sedang ditunggu Kira-kira dalam Seminggu ini Atau sebulan ke depan Itu kurang lebih Seperti apa nih Si Israel ini Karena penentunya Cuma dia doang Kalau dia bergerak Dan dia membalas Itu mungkin Balasan untuk Untuk ke negara ini Cukup Cukup ini ya Cukup Cukup sudah dipersiapkan lah Jadi kalau teman-teman Lihat dari Palestina sudah siap Lebanon sudah siap Syria sudah siap Ya kan Kemudian Kalau dia membalas Iran Artinya Empat negara itu Mungkin sudah siap Mungkin ya Kalau teman-teman Plus Irak lah Atau musuh-musuhnya Dia sebelah-sebelah Mungkin itu akan Men-trigger Sebuah perang Kita sih berharap Adalah ya Terlokalisasi Di daerah timur tengah Saja ya Tapi kalau ini sampai meluas Nah ini yang jadi masalah Walaupun dia terjadi Di timur tengah saja Itu sudah cukup Merepotkan transportasi kita Ya terutama untuk Supply demand sebarang itu Karena dia lewatin Laut Merah Karena dia lewatin Apa Laut yang itu ya Yang dekat Israel itu Itu melewatin semua Jadi kalau Di daerah situ Terjadi perang Otomatis Kapal-kapal Shipman-shipman yang ada Itu Otomatis dia harus Menempuh perjalanan Cukup jauh Ya kita bisa lihat Waktu Cina Dan Taiwan itu Yang setelah Taiwan itu Sampai ditutup Itu kan Lumayan Lumayan itu ya Membuat supply chain itu Cukup terganggu ya Nah jadi Kalau lihat dari Perkembangan yang ada Kalau saya boleh sarankan ya Kita lebih baik Nggak ngapa-ngapain Dalam Satu minggu ke depan Ya semua itu Tergantung dari apa Tergantung dari Sentimen ini Saya lebih sarankan Seperti itu Kalau teman-teman sudah punya cash Lebih baik hold cash aja Nggak usah Nggak usah di Utak-atik Nggak usah dilawan trendnya Karena trend ini Kita nggak tahu Bagaimana menilainya Ya trend ini Kita nggak tahu Bagaimana menilainya Sedangkan kalau Lihat teknikal-teknikal yang ada Kalau lihat korelasinya Sama rupiah Rupiah itu masih punya potensi Untuk melemah Cukup besar Karena apa Karena nilai US Ya Atau indeks US itu Yang masih kuat sekali Ya Nilai US itu Masih cukup kuat sekali Kemudian kalau teman-teman Lihat dari Safe heaven Kayak emas Gitu ya Emas itu trendnya itu Masih utuh Tidak berubah Sama sekali Walaupun Walaupun ada Sentimen seperti itu Jadi kita masih melihat Kecenderungan Market itu Liquiditasi itu Masih lari ke Arah safe heaven Ya Kayak Obligasi Kita udah bahas ya Obligasi Safe heaven Seperti emas Nah BTC ini Ya mungkin karena Isu untuk Halvingnya itu Cukup kuat Ya Dan Dan posisinya juga All time high kan Jadi profit taking itu Cukup besar Ya profit taking juga Karena BTC itu Sorry to say ya Fundamentalnya itu Masalahnya gak bisa kita rabah kan Ya Bahkan yang katanya Penciptanya yang di Jepang itu Saya udah share ke teman-teman ya Sampai diklarifikasi Dia gak menciptakan BTC itu Gitu ya Jadi ya Saya gak bisa berkomentar sama sekali Tentang BTC Tapi itu dijadikan safe heaven Oke lah gitu ya Untuk saat ini oke Tapi secara teknikalnya Kita memang lihat potensi untuk break Dari trend yang sedang naik itu Cukup besar Ya Dari sentimen halvingnya Dari Apa Mulai apa ya Kayak mulai terkuak-kuak gitu ya Terus abis itu Itu posisi all time high Posisi all time high Bukanlah posisi untuk kita masuk Tapi itu adalah posisi untuk kita follow the trend Atau lakukan taking profit Itu Itu Saya hanya mengulangi aja ya Kata apa Apa yang harus kita lakukan di all time Jadi gak perlu FOMO Dari situ Nah termasuk Balik lagi ke indeks harga saham gabungan Jadi potensi untuk dia break itu besar Ya Kalau lihat dari korelasi dengan rupiahnya Ya Rupiah otomatis itu mencerminkan Perekonomianya kita kan Seberapa rapunya Perekonomianya kita gitu loh Nah Kalau misalnya rupiah terus melemah Ya Artinya apa Artinya rupiah dibuang Ya rupiah dibuang Ya Nah Pembuangan itu apa Ya likuiditasnya lari kemana Ya kita lihat adalah lari ke US dollar untuk saat ini Ya akan banyak lari ke US dollar Dan lari ke emas Gitu Ya Jadi ya Apa Kalau teman-teman melihat keadaan seperti itu Kalau memang masih tetap mau Ada di dalam bursa Gak mau pergi gitu ya Berarti ngambillah saham-saham yang berhubungan dengan sentimen tersebut Jadi misalnya kayak Yang berhubungan dengan safe haven Ya kayak emas Ya berarti ambillah MTM-MTM yang berhubungan dengan emas Yang berhubungan dengan Apa Produk-produknya yang di ekspor Ya ekspor ini pun masih jadi pertanyaan ya Ada gak yang diterima di situ Kalau misalnya ini sama-sama terganggu ekonominya Tentu ekspor kita pasti akan berkurangan Ya Belum lagi kita bicara mengenai transportasi Ya kayak shipping segala macam itu Itu mungkin akan cenderung menguat ya Akan cenderung menguat ya Cuman kalau misalnya Ekspornya terganggu Ya otomatis apa yang mau dikirim Gitu Ya Jadi ya Satu mungkin teman-teman lihat di safe haven Lihat di harga-harga yang berhubungan dengan komoditas Itu kan pasti ada kenaikan kan Kayak misalnya harga minyak Berarti Kemarin kalau gak salah Medco sudah ya Sudah sempat gap up kan Kemudian udah langsung dapet TP-nya kan Ya saya gak tau teman-teman masih itu gak ya Masih safe apa enggak Tapi kalau misalnya masih safe Ikutin aja harga emas Ikutin aja sentimen ini Jadi masih bisa Follow the trend Kemudian Yang berhubungan dengan lokal Ya Apa perusahaan-perusahaan yang berhubungan dengan lokal Kenapa ya Karena lokalnya tetap harus ada Tetap harus ada kegiatan kan Ya jadi ini mungkin yang bisa menjadi konsen teman-teman Untuk Apa Kalau misalnya tetap mau stay di Di Bursa Efek Indonesia Ya jadi artinya kalau mau trading nih Ya dan saran saya adalah buat swing aja Gak bisa teman-teman pakai itu buat Buat long ya Di tengah ketidakpastian yang sedang melanda Pasal saat ini ya Nah kalau enggak ya berarti teman-teman bisa Pindah ke market yang lain Ya mungkin Ya kita punya trend dari situ Jadi contoh misalnya kayak forex Komoditas Ya forex itu ya berarti Apa Mata uang ya Atau komoditas ya Emas Ya minyak itu sendiri Ya dan sebagainya Ya kalau bitcoin mungkin ya Kayak kelihatannya sih memang Akan ada break ya Tapi ya saya enggak akan berkomentar Mengenai bitcoin untuk saat ini Ya oke Oke untuk itu Ya saya pikir ya ini pengantar aja lah ya Jadi yang pandangan saya untuk Bursa Efek Indonesia Dan saham-saham di dalamnya Untuk ya mungkin satu minggu ke depan lah ya Kita belum tahu Aranya Tapi yang pasti adalah Kecenderungannya adalah cukup negatif Oke saya bukan bikin fear Tapi cuma siap-siap aja Ya kalau sampai itu terjadi Ya udah Ya nah kalau index Teman-teman bisa lihat ya Secara technical kita masih punya gap Gap di daerah 6.900 sampai 6.800 Kita masih punya gap daerah situ Ya nah itu apakah akan ditutup Ya tinggal lihat aja Apakah dia bisa break 7.100 ini 7.100 Kemarin kan sebenarnya udah Udah sempet itu ya Gap down di bawah 7.100 kan Tapi Cuman akhirnya cuman shadow doang kan Ya kita mau Dia break Itu harus cross di bawahnya Ya jadi kalau ini ya Cuman baru-baru nge-swap Apa Support yang 7.100 doang Oke Nah Apa head and shoulder Kira-kira bottomnya berapa Kalau dia head and shoulder Kalau dia head and shoulder Ya tinggal diukur aja Headnya di berapa Headnya berapa Ke arah neckline-nya Jadi udah tinggal diambil aja itu Ambil contoh misalnya ya Saya sih gak lihat head and shoulder Di indeks harga saham gabungan Tapi misalnya contoh aja ya Anggap aja ini headnya ya Terus kita tarik ya Nah ini akan jadi proyeksi Untuk dia turunnya Gitu ya Berarti sampai ke berapa Sampai ke sekitar 6.750 6.745 Gitu ya Jadi berarti ya Daerah-daerah Retest lagi kembali ke bawah Situ Tapi ini ingat ya Saya gak melihat ini Menjadi head and shoulder Ya saya gak melihatnya Oke Oke yang kedua Apakah perang yang terjadi Di beberapa negara itu Bisa digantikan black swans Kalau Kalau sampai itu Itu jadi Itu bisa jadi black swans Kenapa ya Karena kan selama ini Kan yang ditunggu Kan gini Setelah Pas covid Pas covid Kita melihat Pukulan terhadap ekonomi itu Cukup besar Ya kan Dan harusnya resesi Tetapi itu tidak Jadi resesi Kenapa Karena kekuatan dari likuiditas Nah likuiditas itu Dapat dari mana Likuiditas itu Dapat dari Apa itu namanya Percetakan uang Jadi sebenarnya ini Ini adalah Usaha Membalikan Perekonomian Tetapi di Kayak Mereka membangunnya Di atas pasir gitu Ya Ini rapuh banget Kenapa Karena percetakan uang mereka Itu Didasarkan Kalau dulu kan Didasarkan Dengan emas kan ya Jadi lu punya emas berapa Ya lu cetak berapa Sehingga uang fiat itu Uang-uang kertas Uang-uang cetak itu Itu punya nilainya Nah Yang sekarang dibikin Itu adalah Berdasarkan utang Berdasarkan obligasi Ya jadi Kalau pemerintah berani Melalui obligasi berapa Nah Si bank sentral itu Berani cetak berapa Karena apa Karena dijamin oleh pemerintah Ini Ini kondisi saat ini Ini Tidak selapuh banget kan Ya dibandingkan dengan Kalau dia Nilainya itu Berdasarkan Emas Gitu loh Kalau ini kan Ya otomatis Uang fiatnya itu Punya uang gitu kan Nah Apa yang terjadi sekarang Harusnya Kalau tidak ada masalah Kalau tidak ada masalah Tidak akan terjadi Kenaikan pada Harga minyak Dalam sebaikannya Supply minyak Supply dan demand Minyak itu kan Seimbang kan Ya Nah kemudian Manufakturnya semua Juga berjalan sesuai Nah itu kalau misalnya Sesuai skenario The fact turunnya Suku bunga Kita udah mulai lihat Ekonomi biaya tinggi Ini mulai turun Ya jadi Usaha tadinya Tadinya Apa Men support ekonomi Dengan uang Uang cetak Ya uang yang Likuditas itu Dicetak begitu Tingginya Itu bisa Itu apa namanya Kalau dengan ekonomi Udah jalan Itu bisa ditutupin Ya artinya apa Artinya ada Kegiatan perekonomian Ya kita boleh bilang Dalam tanda petik Pemerintah mulai untung Ya Nah kemudian Utang-utang ini Mulai dibayarkan Ya jadi akan Akan mulai mengecilkan Ya Utang-utang dibayarkan Ya sehingga Nilai Nilai uang itu Itu menjadi Balik lagi Keseimbang Ya Tetapi yang kita lihat Saat ini Dengan adanya Perang Ya dengan adanya Perang Perangnya itu Masalah di timur tengah Dimana Disitu adalah Gudang atau Ladangnya minyak Ya Minyak itu sampai sekarang kan masih menguasai hajat hidup orang banyak ya Hajat hidup orang global gitu Karena sampai sekarang kan kita belum Belum bener-bener beralih ke EBT ya Masih tergantung banget dengan harga minyak ini Ya nah Begitu Di ladangnya itu Supply-nya itu terganggu Rusia udah terganggu kan Di embargo kan Kemudian ini sekarang Apa daerah timur tengah ini juga mulai ya Supply-nya itu kelihatannya akan mulai terganggu Nah itu memanaskan harga minyak Ya jadi kalau dibilang back swans Ya jelas Ya itu Itu bisa saja Bisa saja terjadi Karena waktu covid Kita mengatakan covid ini adalah back swans Ya covid ini adalah back swans Ya kenapa Karena sebuah kejadian yang tidak akan bisa Diduga-duga kan Ya akhirnya merontokkan perekonomian Tapi akhirnya di Di apa namanya Dikembalikan dengan cara Dulu namanya apa ya Saya lupa itu yang itu Kayak BLT Apa bantuan-bantuan itu Namanya apa gitu Nama kerennya saya sampai udah lupa ya Nah uang-uang itu dicetak Dicetak dari nothing Gitu lah Ya dari sesuatu yang tidak ada apa-apa Jadi ya bener-bener cuma dicetak doang Gitu Oh ya quantity easing Nah itu dulu itu kayak gitu kan Nah itu didorong itu Nah diharapkan adalah Begitu perekonomian kelar Ini bisa dibayarkan QA-QA itu ya bisa dibayarkan Sehingga udah selesai gitu Nah karena itulah Kita lihat yaudah Black swans yang covid itu Lewat gitu loh Enggak sampai resesi Nah tapi Yang terjadi sekarang adalah Di tengah ini Masih-masih mencoba untuk Mencoba untuk Diperbaiki Ya Nah datang Ya datang sebuah Bencana lagi Dimana Harga minyak terganggu Supply demand minyak terganggu Itu Itu kalau dibilang black swans ya Nah tapi ini masih Masih itu ya Masih kita duga sekarang ya Menjadi sebuah black swans Nah black swans ini akan terjadi Kalau Israel balas Israel balas Kemudian disertai kembali perang Nah kita mau lihat nih posisi Eropa NATO Dan US ini gimana Ya kalau itu sampai Mendukung kembali Ya walaupun Walaupun sekarang Pernyataannya kan Mengatakan bahwa US tidak akan ikut campur kan Kalau sampai Israel Balas gitu kan Nah kalau sampai itu terjadi Kita tahu Rusia sama Cina itu Di pihak mana Nah jadi Ini udah ketemu lagi kan Kelompok barat Dan kelompok timur kan Ya teman-teman bisa Apa Reverse ke Perang dunia kedua lah ya Perang dunia kedua Atau perang dunia pertama Dimana ada kelompok timur Dan kelompok barat Nah itu kira-kira Yang menang siapa gitu Ya udah Udah pasti gak ada yang menang lah ya Semua pasti dirugikan Nah itu Itu jelas akan jadi Black Swans yang Yang mungkin akan berkepanjangan Karena Ya semua ini kan Semua adidaya Ikutan kan Rusia Cina itu udah pasti Di daerah Tidak di Israel lah Udah pasti gitu kan Nah sekarang Kita mau lihat NATO US udah pasti di Daerah Israel kan Termasuk Kalau tidak salah India Itu Jadi Raksasa-raksasa ini Ya mungkin akan Ngelawan itu Itu udah pasti Black Swans Itu bukan Black Swans lagi Saya rasa Ya kalau sampai itu terjadi Ya kita mungkin Akan mengalami Sebuah yang Cukup berkepanjangan Ya ini udah pasti Rontok semua Gak mungkin ada 7 ribu lagi Gak tau nanti Akan sampai keberapa Kita tidak tau Ya Nah apakah betul Asing memindahkan Dananya dari banking Ke komo Ya rotasi sektoral Udah mulai 1-2 bulan Oke Jadi gini Kalau lihat banking Ya jelas Itu kan banking itu Adalah all time high Ya Nah kalau teman-teman Tau all time high Yang dilakukan Saat all time high itu apa Taking profit Atau follow the trend Ya taking profit Atau follow the trend Jadi kalau misalnya Dia udah all time high Ya sudah pasti Kalau asing keluar Itu udah jelas Ya mereka taking profit Ya karena Udah Udah di atas Mau ngapain lagi Gitu kan Ya harus dirontokin dulu Biar Ada ruang lagi Untuk naik Gitu ya Nah kenapa dia masuk ke komo Ke komoditas Karena ya Ini tadi Ya ini berarti ya Teman-teman bisa lihat Situasi yang terjadi saat ini Dimana Dolar menguat Ya rupiah melemah Ya otomatis Komoditas pasti akan diuntungkan Karena komoditas kita Itu sebagian besar Adalah buat ekspor Operasional dalam bentuk rupiah Kemudian Apa Pendapatan mereka dalam bentuk US Itu jelas akan menguntungkan Komoditas Ya mau batu barang lah Mau nickel lah Mau tembaga lah Mau emas sekalipun Ya itu jelas akan diuntungkan Gitu Tetapi ini Trendnya ini harus Terjadi Ya Kalau bilang terjadi Nggak enak juga ya Ya tapi Gini lah Kita lihat nickel aja ya Nickel itu memang Sudah di bottom Ya nickel itu sudah di bottom Nah apa yang terjadi Pada saat di bottom Pasti akan terjadi Akumulasi Kalau itu dianggap Sebagai harga murah Ya kan Ya tinggal lihat Sentimennya Nah sentimennya kan Sudah mulai terjadi nih Kayak untuk nickel Kayak untuk tembaga Apalagi kalau misalnya Keadaan ekonomi Masih cukup bagus ya Memang kita perkirakan Adalah nickel Kayak Timah segala macam Itu memang udah mulai Ada ini lah Ada Akan ada pergerakan disitu Termasuk batubara disitu Karena apa Karena harga minyak Itu pas Harga minyak naik Itu pasti akan dicari Substitusinya Ya Substitusinya salah satunya adalah Batubara lagi Gitu Ya Jadi ini Ini yang kita akan lihat Kalau dibilang keluar Sebenarnya nggak keluar Ya tetapi Keluar juga pasti ada Jadi mungkin mereka Udah mulai ada pembagian Karena apa Karena udah Udah dapat profit taking kan Jadi udah ada sebagian Yang pasti udah larinya ke Safe haven Udah pasti sebagian Jadi udah wait and see Untuk melihat Kira-kira peluangnya Kedepannya kan seperti apa Sama kayak kita lah sekarang Ya kita juga pasti wait and see Ya ini Ini kira-kira Ada tindakannya seperti apa Karena Kita cuma mau lihat adalah Tindakan Dari Israel itu sendiri Gitu Kalau dia balas Nah ini 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 yang mungkin Sementara kita Menyingkir dulu deh Daripada Apa Itu Ya EV Elektrovehikel mundur 30 tahun lagi Oke Oh ya Oh ini udah Itu udah ya Mungkin-mungkin karena COVID ya Jadi mau nggak mau Terpaksa mundur ya Dari 2035 Sampai ke 2065 Nah kalau dia mundur begitu Apalagi sampai Periode 30 tahun ya Ya otomatis ya Apa Barang-barang yang Fosil ya Kayak minyak segala macam Itu pasti masih akan laku Karena masih lama gitu Kecuali kalau misalnya EBT sekarang udah cukup bagus ya Kalau energi baru dan terbaru Kan ini udah cukup bagus Ya Covernya udah cukup besar Ya saya pikir Kenaikan harga minyak itu Tidak akan terlalu berpengaruh Gitu kan Tapi Yang kita lihat saat ini adalah EBT kita kan Kitanya aja Itu Ya cukup ini lah Cukup mundur lah ya Kita nggak harus lihat kita lah ya US aja Masih Masih setengah hati kan Untuk EBT Terus abis itu Negara-negara Eropa Paling yang berhasil itu Kalau nggak salah Finlandia ya Ya untuk EBT-nya Dia cukup berhasil ya Tapi Apa ya Kita nggak tahu Apakah akan Masih akan berkelanjutan Apa nggak gitu Ya tapi kalau lihat dari ini Keseluruhan ya Sebagian besar Negara-negara yang ada di dunia Masih bergantung pada Energi fosil Karena EBT-nya belum Berjalan Berjalan maksimal kan Belum bisa meng-cover Total kan Jadi ya Ya tetap aja ya Jadi artinya Kalau sampai si Timur tengah itu memanas Ya otomatis akan memanaskan Si Harga minyak Jadi udah nggak bisa Ngomong apa-apa Oke Next Kita mau lihat Harum Ya kita mau lihat Harum dulu ya Apa yang terjadi pada harum Oh sudah Oke ya Ini harusnya Sudah 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 jadi Titik masuk ya Oke ini Kalau ini break Berarti kan Ini akan lari ke daerah situ Ini kalau nggak salah Sudah pernah dibahas ya Ya Makanya sudah ada Tanda-tandanya kan Kalau teman-teman mau lihat Kometnya 1, 2, 3 Ini masih cari Titik keempat Ya Titik keempat Tapi kalau misalnya Lihat dari ini Strukturnya Ini udah change of karakter Di daerah sini Dia udah Mengalami perubahan Pada karakter Kemudian habis itu Terjadi pullback Di situ kan Terjadi pullback Dan habis itu dia break Ini breaknya lumayan loh 8% lebih Ya Jadi ini kalau misalnya Harum naik Berarti kan Ada-ada peluang Di Batu Barat Dramat di Nickel Karena 2 komoditas ini Punya dia Nah Harum ini naik Ini harusnya akan diikuti oleh Pergerakan yang Saham-saham lain Kita lihat ada Rho Ini pasti ada kenaikan di sini Tuh Ya Ini kemarin sempat gap up Malah ya Waktu itu merespon Kemudian turun Kemudian habis itu kita lihat Indy Yang gede-gede aja dulu Nah Ini masih belum ya Indy itu belum Berarti mungkin Nickel kali ya NCKL Coba kita lihat Yang ngerespon itu adalah Nickel ya Ini belum terlalu Kemudian Nickel satu lagi apa ya NTM NTM itu ada Nickel Ada emas Ada Apa Ada tembaga juga ya Ada boutset juga Di Antam ya Nih Kalau lihat Ini sudah ya Sudah break Berarti Dia akan mencari Oh ini titik keempatnya Harusnya udah terjadi Ini sudah di daerah resisten lagi Jadi mungkin nanti akan ada Pullback dulu Ya ini ya Pullback Jadi kalau harga emasnya cukup oke Ini Satu Dua Tiga Oh udah empat nih Ya ini berarti Ini break nih Harusnya kemarin itu Kita udah masuk Antam Ya Tetapi Saya sih gak masuk Antam sih Itu memang mungkin bisa lihat Salam yang lain lah ya Ya tapi ini udah jelas Ini udah Ini udah confirm ini break Antam Berarti MDKA itu Harusnya udah mulai break juga Ya Oh belum MDKA belum Ya MDKA Ini kalau lihat dari Teknik ke bawahnya sih Udah break ya Iya benar Dia udah Dia udah break Nah ini berarti tinggal mencari Pullback nya Pullback swing back Swing Swing low nya Habis itu kita mau lihat Ini adalah Resisten yang jadi support ya Atau gak Ini cuma Drop Drop base drop aja Ya jadi kalau misalnya dia break ini Ini sebenarnya udah break Saya gedein ke atas aja deh Biar itu ya Ini saya buang Walaupun ini ada sebuah resisten disitu ya Kita lihat di 2910 Itu untuk MDKA Ya jadi nanti dia pasti akan ada swing low nya Atau nanti tinggal tungguin swing low nya Ya low nya kira-kira akan seperti apa Nah di low Ini mungkin di daerah sini Ya di 2600 Atau dia balik lagi ke sini Ya ini daerah berapa sih Ini sekitar 2400an Jadi mungkin nanti ada swing low Baru habis itu Naik kembali Ini MDKA Teman-teman bisa lihat juga Untuk saham-saham yang emas yang lain ya Apa yang BRMS Misalnya BRMS Ya ini Ya ini 12 Ini masih cari titik keempat ya Empatnya bisa gak disini Ini adalah Support yang break Menjadi resisten untuk pergerakan sekarang ya Di daerah berapa 173 Ya untuk BRMS Ini masih cari titik keempat Nanti tinggal Tungguin swing low nya Ya ini kalau emas masih Masih itu terus menguat Ya mungkin Akan ada pergerakan di situ Oh ya Nah habis itu doid Nah ini doid ya Teman-teman lihat ya Kemarin kalau gak salah Buma Buma itu kan anak perusahaan nya si doid ya Itu kemarin baru menandatangani Kontrak ya Ini Ini Saham Sudah lama lagi ya Ya nah ini Sebenarnya ini adalah tempat kita mau tunggu Ya ini walaupun dia turunnya sih Enggak Enggak kena di situ ya Jadi apa yang kita lihat Yuk kita lihat Satu Berarti ini titik ke-3 Tiga udah terbentuk ya Ya nah Dia mungkin akan tunggu keempat Oke Tapi teman-teman Sebenarnya udah bisa mulai Cicil masuk di 4.50 Untuk si doid ya Ya potensinya Kesini dulu Kesekitar 520 sampai 535 Ya potensinya kesini dulu Oke Tapi ini udah break Ini waktu dia pullback Ini sebenarnya udah Menjadi satu ini ya Tempat paling ini lah Ini harga paling pas ya Tapi dia gak sampai ke Area yang kita mau nih 360 sampai 380 Ya ini Kalau teman-teman mau ya Tinggal swing ke Daerah sekitar 520 sampai 535 Ini kalau saya Saya ambil ini ya Sebentar Ini Pas gak ya Oh enggak Ini jelek banget Ini Resort ratio-nya jelek banget Masih belum terlalu bagus Jadi lebih baik Tunggu dia swing low dulu Ya Kenapa Karena Satu banding duanya aja Segini ya Walaupun memang oke lah ya Sampai ke atas sih oke gitu Ya memang Masihnya masih cukup realistis Cuman ini Resort ratio-nya Kan kita maunya Paling dia sampai sini doang Kalau sampai sini Satu banding satu Ya Masih cukup jelek Resort ratio-nya Jadi ya teman-teman Tinggal perhatikan ya Untuk saham-saham yang lain ya Kalau Apa Yang berhubungan dengan batu bara Karena itu kan cuma di batu bara Ya Saham Tambang yang lain kan Dia belum dapat kan Nah Kalau teman-teman lihat Mana Cumpul pen Nah ini Ya kita lihat ya Ini kan dia turun nih Turunnya tapi dengan Lumayan Lumayan kenceng kan Ini kencengnya Teman-teman masih inget gak Ini karena dia Nggak berhasil dapat kontrak Atau Nggak berhasil membeli kan Jadi kalau ini set satu Nah ini adalah Daerah SOS-nya Oke Nah kalau misalnya Dia akan bergerak Pergerakannya Saya ukur Set satu aja dulu ya Pergerakannya Sementara ke sini dulu Oh berarti ke sini Ke daerah sini Di daerah sekitar 494 ya Sampai gopek lah ya Daerah situ Ya ini daerah SOS ya Jadi mungkin saja Nanti dia masih akan ada Pergerakan ke atas Kemudian Pullback Ya akan ada pullback Nah Habis itu ya teman-teman Bisa ikutin Mungkin nanti ada box 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 Apa Area-area box gitu Ke atas Ya kalau ini Teman-teman lihat ya Kalau misalnya saya ambil yang Itu stage-nya Ini satu Ini satu ya Ini satu Ya ini SOS Nah Habis itu kan ini adalah Daerah markup kan Ya Nah markup ini Makanya tadi saya ukur Dengan Resort ratio Kita kan butuhnya adalah Satu banding tiga kan Ya Kalau ambil dari sini Itu enak Ini kalau satu banding tiga Pas nih Nah Ya Jadi waktu dia pullback Ya waktu dia pullback Itu enak nih Gitu Ya Nah kalau udah ambil dari atas ini Itu paling bisa satu banding dua Nah kalau Apa Satu banding dua Buat Oh enggak Ini bisa satu banding Oh enggak Ya stop lossnya kan di bawah sini ya Ini berapa persen sih stop loss Oh tiga belas persen Oke Sebentar Kalau kita ambil tetap lapan Enggak cocok ya Enggak bisa ini Ini kalau delapan ini risk kan kena stop lossnya Ya Ini kalau dia kena delapan Ya ini mau enggak mau harus di bawah sini kan Akan lebih ini aman Nah ini paling cuma bisa satu banding dua Nah kalau misalnya dia Satu banding dua Percaratan kita untuk Stage-nya itu enggak pas Dia harus satu banding tiga Nah Apa sentimen yang bisa Bener-bener menggerakkan dia sampai Apa Break all time high lagi Ya untuk do it Ya ini yang Ini yang teman-teman Ya tinggal ini ya Tinggal teman-teman research Gitu Tapi kalau lihat dari trend-nya Dari pergerakannya Memang dia udah Lumayan lah Ini dari SOS Kalau dia bisa break Ini lumayan Ya cuman kita was-was Untuk naiknya Palingnya satu banding dua aja Diambil Si do it-nya Ya nah Kalau dia udah sampai ke atas Ya teman-teman baru tinggal lihat Set trailing stop Ya ikutin trend-nya Atau Udah cukup aja Satu banding dua Ya buat swing aja Gitu Ya itu do it Rally-based rally Ya ini Ini kalau dibilang Itu rally-based rally Ya kalau lihat dari lebih gede lagi Ya ini set satu Ini SOS Ini harusnya akan Menuju ke Set dua Gitu Ya PKTR Saya Nggak terlalu ini ya Nggak terlalu Gimana ya Trading untuk saham ini ya Gimana ngomongnya Ya Soalnya GCG-nya sih Yang jadi masalah ya Bisa nggak kita tunggu disitu Bisa aja Ini daerah Ini aja udah Udah menjadi daerah Yang harusnya teman-teman Udah bisa lihat Muncul nggak bayar disini nih Muncul nggak bayarnya Ya kalau nggak muncul Kalau nggak muncul juga Kalau nggak Nggak nongol ya Daerah dari sini kan Memunculkan bayar kan Nah kalau sampai nggak nongol Oh berarti habis Habis IPO Ini adalah pergerakan untuk Keluar barang Ya udah keluar barang Habis itu udah Bye-bye gitu loh Bye-bye ya Bisa jadi nanti dia Bye-bye sampai ke bawah Ya harusnya kan adalah Kalau dilihat teknikal ya Ini kan bayar Ya berarti kan ini Harusnya menjadi Satu titik penting Untuk Investor kan Untuk market maker kan 119 sampai 127 kan Nah kita mau adalah Pada saat dia turun Ini kan udah bagus banget Turunnya nih Turun Ini kayaknya kayak gede Momentumnya gede Ya kemudian habis itu Mengecil 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 Ya shrinking kan Pas kan Ya Ya semuanya pas kan Kalau kita lihat volumenya Volumenya juga pas kan Semua pas Semua dinamis banget kan Ya Nah tapi yang Kita nggak lihat itu adalah Munculnya bayar Ya kok nggak nongol Kok nggak 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 sekuat ini Ya kalau dibilang Unfulfilled order Order-order yang nggak full Nggak Udah Udah nggak Apa Ini kan cepet banget Ini naiknya Berarti kan Ini ada order-order yang Pada saat dia melakukan Pengumpulan barang itu Nggak keambil kan Nah ini udah turun Tapi kita nggak lihat Ada trend yang Ada momentum yang Kembali menguat Gitu Kita nggak lihat Jadi ini potensi banget Untuk Jebol Ya potensi banget Untuk jebol Gitu ya Balik lagi Ya itu makanya Kenapa GCG-nya cukup penting Gitu ya Apa Mereka yang udah pernah Melakukan ini Pasti punya pengalaman Untuk Melakukannya lagi Gitu Ya ini Udah dengan kata lain Ya begitulah Ya oke Abis itu Inko Nah ini Inko ini agak Luar biasa ya Naiknya berapa banyak Wah Oke kita lihat Inko Ini walaupun Di atasnya masih ada itu ya Masih ada Masih ada resistennya Tapi kita lihat deh Minornya ya Ini adalah low Yang saya gambar ya Ini low Terus abis itu kemana Sempat sampai ke sini Oke ini Sudah sudah break Kemudian dia Retest Ya ini berarti adalah Candle bawahnya Jadi ini I-nya Oke Nah Apa yang kita lihat disini Ini adalah Resisten Oke Ini adalah resisten Jadi kalau teman-teman Gambar Satu dua tiga Ya berarti ini kan satu Garis satu Kemudian dia break kan Ini baru dua Ya Nah perubahan karakternya Baru terjadi disini Ini Ya Kalau dia mau benar-benar up Maka dia harus Nge-break Ini berapa nih 446 Sampai 436 Oke Kalau dia mau up nih Kalau dia mau up Nah Habis itu kita lihat ya Di atas tuh ada satu resisten Ini resisten 440 446 Sama satu lagi Adalah di sekitar 4.900 Ya Jadi kalau misalnya Lihat begini Ini ada skenario ya Dia mungkin aja Nanti akan naik Sampai ke situ Dia nge-break Resisten ini Ya nge-break Resisten ini Kemudian habis itu Nanti dia retest Ya berarti kan ini Akan jadi resisten Yang menjadi support Ya Untuk pergerakan selanjutnya Dia akan retest Nah kalau dia Benar bikin begitu Nah ini adalah Titik dimana teman-teman Mau Perhatikan Seandainya loh ya Nih Ya 4.900 Ya berhubungan dengan Nickel juga ini Ya jadi kalau misalnya Benar ada perkembangan Di nickel Berarti kan ini Akan dapat sentimen Nah ini Dia nge-break ini Nge-break yang disini Ini akan jadi Change of characternya Akan ada perubahan Karakter pada minornya Jadi dari yang tadinya Down to end Ya down to end Menjadi Ya menjadi Berubah trend lah Kita gak bilang up dulu lah Siapa tau dia akan Melanjutkan Sideways nya kan Ya Tetapi ini akan jadi Titik penting Untuk Pergerakan inco Ya Jadi artinya Kalau dia nge-break ini Stay di atas 4.460 Berarti dia sudah Mulai mengakhiri Trend turunnya Ya Trend turunnya Nah habis itu dia lanjutin Trend mana Kita gak tau Yang bisa sideways Bisa ke uptrend Langsung ke uptrend Bisa aja Ya Apalagi kalau misalnya Didukung oleh Harga komoditas Harga Nickel nya Ya ini ya Ini untuk si inco Jadi apa yang kita lihat Ya tunggu di 4.46 dulu Kalau mau Konservatif Tunggu di 4.900 Jadi kalau dia bisa Break ke atas Mungkin nanti Masih akan ada Sideways Gitu ya Habis itu baru Akan ada kenaikan Ini mungkin inco Begitulah Ya oke Kemudian Ini Apa lagi ini P1 ini Kayaknya Harapan untuk Properti Kayaknya agak tipis Ya di tengah Apa di tengah Bank sentral Bank sentral Masih terus mempertahankan Suku bunga Kayaknya untuk Properti Tipis lah Kalau kemarin Apa Kalau kemarin Untuk Properti Ya Mungkin itu menjadi Sentimen negat Positif Kenapa yang ditunggu itu adalah Kapan dia turunin Suku bunga kan Ya ternyata Kan berbalik nih Jadi udah Sentimen ini Udah lewat lah Untuk properti Jadi agak repot Oke Nah TAPG TAPG ini Kan yang mau kita tunggu Adalah dia nge-break Ya Satu, dua, tiga, empat Ini sebenarnya cukup bagus Kenapa dia bisa bertahan Ini hebat banget Saya malah menduga Saya malah itu ya Was-was Kalau dia turun Nge-gap down Gitu Kenapa Karena Dari CPO-nya kan turun Dari CPO-nya kan turun Nih Teman-teman bisa lihat ya CPO turun Tapi dia bertahan Dia bertahan disitu Ini satu, dua, tiga, empat Kan Lihat kan CPO-nya Anjlok malah Gap down lagi Ya itu yang peristiwa Yang hari Senin itu loh Ya peng-peng gitu loh Oke Nah ini saya juga Berpikir Kalau dia Tidak bertahan Ya tapi dia bertahan loh Ini makanya cukup ini Cukup aneh bin ajaib Untuk ini ya Tapi yang pasti adalah Si TAPG Kita masih menunggu Reaksinya di daerah sini Di 620 sampai 635 Kalau dari Dari-dari setupnya Ini kita udah lihat kan Ya setup TAPG itu Cocok Ya Cocok banget sama kita lah Ya jadi ini adalah Set satunya Kemudian LPS 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 Ini kan Money spotnya kan disini Ya Ini 1, 2, 3 Mungkin kalau misalnya Tidak ada kejadian perang Mungkin Apa Sawitnya tembus Ya Ini juga mungkin bisa Jalan ya Tapi ini Ini masih kita tunggu lah Masih kita tunggu breaknya Walaupun dia bertahan disitu ya Ya jadi ini Ini cukup bagus sih Tapi sekaligus was-was juga Ya ini mau turun Apatah mau naik gitu Ya ini TAPG Tapi makanya Lebih baik Tunggu dia Nge-break dulu 620 sampai 635 Situasi sekarang Masalahnya gak bisa Kita mau agresif Agak-agak repot soalnya Ya kalau Apalagi kan Apa Itu kan Ngedrop kan Komoditasnya kan Nah Cleo Kan kita udah berhasil Di 800 nih Berhasil Ya Ya moga-moga Moga-moga Ini tidak Terlalu berpengaruh ya Ini yang saya bilang ya Kalau teman-teman Mau lihat Ini lihat ke lokal Ya barang-barang lokal Ya barang-barang lokal Salah satunya kayak Cleo Ya Tetapi Cleo ini Ya pasti akan Akan berpengaruh ke Distribusinya Karena distribusinya Pakai minyak kan Ya dia-dia Mesti melakukan Distribusi Nah ini Mempengaruhi harga enggak Mempengaruhi kegiatan Atau kinerja Perusahaan Atau enggak Kalau enggak Ini sebenarnya Tekniknya udah Udah cocok Udah selesai Ini udah tinggal Naik doang Ya kenapa Karena kita udah Dari 700 kan 700 dia tembus Udah ya Terus abis itu Resisten selanjutnya 800 800 juga udah tembus Nah ini udah All time high Cleo Nah apa yang teman-teman Lakukan dengan Cleo Kalau udah punya barang Hold Ya bukan masuk lagi Karena ini udah Bukan wilayah untuk masuk Ya Cleo itu Sudah menunggu Kita di 700 Ya sudah menunggu Kita di 800 Sudah ya Ya ini Cleo itu Bukan baru Pertama kita bahas Dia sudah Kita udah bahas Dari 700 Ya dari bawah sini nih Dari bawah sini Ya kemudian Habis itu naik Kan dia Turun kan Ya itu udah Kita katakan Dia ada resisten Di 700 Kalau dia tembus Berarti akan ngecek Di 800 800 kalau tembus Nah itu udah Udah Itu udah Pergerakan Pergerakannya dia lah ya Ini all time high Berarti udah Sky is the limit Ya Jadi ini kalau masuk Sekarang Itu udah GAS teman-teman Akan FOMO Ya udah Udah gak Bukan wilayah Untuk teman-teman masuk lagi Si Cleo Jadi ini udah Follow the trend Oke Ya inget ya Kita udah bahas ini Soalnya dari Dari dia Dia nge-break ini Kemudian dia Retest Ya ini nge-break ini Waktu itu Event apa ya Saya lupa Pokoknya daerah Desember Ya Desember kan Ya oh Pas ini Pas dia bilang Apa Bangun pabrik Di KN ya Ya kan Kemudian turun kan Ya Nah itu harusnya Udah menjadi Perhatian Teman-teman kan Ada di Wilayah 700 Wilayah 800 Ya kalau Tunggu hold Ya resiko lah Ya yang Sering kita bilang ya Kalau lu gak mau Lu gak mau Apa Menang Menunggu Lu kalau gak mau Menunggu Nah ini yang agak repot Dengan Pergerakan saham Kita gak bisa Trading di time frame Yang 5 menit Ya 30 menit Gak bisa Liquiditasnya gak cocok Ya jadi ya Mau gak mau Karena lu pakai daily ya Lu mau gak mau Harus Menunggu Karena pergerakan besar Buat kita Itu butuh waktu Nah ini waktunya Ya Cleo Ya udah Ya worth it lah Nunggunya lah ya Kemudian dia Baik gitu Oke Nah ini BBTN Nah BBTN juga sama Nih temen-temen Lihat ya Ini gapnya udah ketutup Udah ya Ini kan pergerakan naiknya nih Kemudian turun ya Ya pergerakan turun ya Ini kan dia Menutup-tutup ini Ini harusnya Kalau siar teknikal Ini udah ketutup semua Ya jadi pergerakan naik ini Udah ketutup Udah ya Ini kan habis Ini kan habis gap down Karena dividends kan Kemudian habis itu Naik kencangan Ya kemudian habis itu Dia mulai tutup Ya Mulai tutup Nah ini sebenernya udah Jadi area ideal Untuk temen-temen masuk Ya kalau tekniknya Pengatangan seperti itu Ini adalah area ideal Untuk temen-temen masuk Ya kenapa? Karena resistance Apa Stop lossnya udah kecil Udah dari sini nih Jadi artinya Kalau dia 1320 itu break Ya udah berarti Trendnya untuk yang naik Ini kan udah patah Udah gagal Ya jadi kalau dia 1300 itu break Ya gagal ya Nah beberapa sentimen Untuk si BBTN itu kan Pasti adalah Aku sisi kan Ya Nah aku sisi si Mu'amalat itu kan Memang masih masalah Banget kan Ya Walaupun memang Temen-temen bisa lihat Ini ada gap kan Penurunan ini Ya mengikuti trend Trend yang itu lah Yang ada lah ya Dimana banking semua drop kan BCA drop BNI drop Semua drop lah Semua ancuran-ancuran lah ya Ya karena dia udah All time high kan Tetapi untuk BBTN Ya sentimennya masih utuh Ya Mu'amalatnya Baru akan diumumkan Itu bulan April Kalau nggak bulan Mei kan Ya temen-temen bisa Itu ya Nah kalau sampai jadi Kan udah Kita udah bahas itu juga kan Kalau sampai jadi Potensi untuk si BBTN itu Menjadi buah Lebih gede itu Jelas besar banget Gitu Karena dia masuk ke Syariahnya kan Gitu Jadi ya Ini tinggal tunggu aja Ini udah jadi potensi-potensi Bilang-bilang potensi Untuk masuk ya Nah kalau sampai dia break 1320 Saran saya udah Jangan dilihat dulu Ya mungkin karena keseret Sentimen banking kan Sentimen sektornya dia Ya jadi Gitu ya temen-temen ya Kalau saya balik Ke ini Ke saran saya Untuk satu minggu ini Lebih baik Kita wait and see aja Bener-bener wait and see Ya kalau kemarin Di hari Selasa kemarin Waktu pembukaan Awal perdagangan Kita mau lihat Kira-kira gimana kan Market kan Data gap down kan Ya nah kemudian Habis itu kita Mau gak mau Nunggu respon Ya respon dari Si Israel ini Ya kira-kira dia Seperti apa Kalau berita yang ada Memang berseliwuran Kalau dia siap-siap Untuk membalas Ya tetapi Dari ini Dari Negara-negara pendukungnya Kayak US Udah jelas-jelas tegas Memang dia mengutuk Tetapi dia Tidak akan ikutan Kalau Israel membalas Nah masalahnya ini Gak ikutan ini Seberapa jauh nih Gak ikutannya Ya Ya nah kemudian Ada masalah lagi Dengan Jordania Ya Jordania Itu Itu pasti ngeluas Ya ini Ini gimana nih Situasi disini Kita mau lihat Sentimen ini Karena ini Ini potensi banget Yang seperti Tadi Pak Kris sempat ngomong Ya itu mungkin saja Akan jadi Black Swans nya kita Apakah dari sini Pelang dunianya Kita gak tau juga kan Ya Tapi ini kita mau ikutin Jadi sementara ya Mau gak mau Dalam satu minggu ini Toh ini udah Rabu kan Kamis Jumat Ya kemudian masuk hari Sabat kan Mereka kan Ya minggu Kita tinggal lihat aja Minggu depan baru kita Lihat lagi market Kurang lebih seperti apa Atau mungkin hari Jumat Kita mungkin udah bisa dapat Ya Seenggak-enggaknya Klu-klu gitu ya Dia mau ngapain gitu Ya Yang Yang intinya sekarang adalah Kita cuma mau nunggu Tindakan Israel aja Kalau dia ngebalas Ya itu mungkin Akan berdampak cukup Tidak enak Untuk ekonomi Ya Ya tinggal kita siap-siap aja Oke Ya saya pikir Sini dulu ya teman-teman ya Kita akan ketemu lagi Nanti hari Jumat mendatang Sekaligus kita memantau Kira-kira kan seperti apa Market ke depannya Ya Oke Thank you untuk waktunya Saya izin pamit Terima kasih God bless semua Sampai jumpa